Nubuat-nubuat tentang Mesias yang digenapi dalam Kristus Yesus Bagian pertama 1. Lahir dari keturunan seorang perempuan Kejadian 3 ayat 15 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya Penggenapannya di dalam surat Galatia 4 ayat 4 Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat Nubuat yang kedua Lahir dari keturunan Abraham Kejadian 12 ayat 2-3 Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Penggenapannya tertulis dalam Injil Matius 1 ayat 1 Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham Nubuat ketiga Lahir dari keturunan Isaac Kejadian 17 ayat 19 Tetapi Allah berfirman Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Isaac dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya Penggenapannya dalam Injil Matius 1 ayat 2 Abraham memperanakan Isaac Isaac memperanakan Yaakub Yaakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya Nubuat keempat Lahir dari keturunan Yaakub Bilangan fasal 24 ayat 17 Aku melihat dia tetapi bukan sekarang Aku memandang dia Tetapi bukan dari dekat Bintang terbit dari Yaakub Tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Seth Penggenapannya dalam Injil Matius fasal 1 ayat 2 Abraham memperanakan Isaac Isaac memperanakan Yaakub Yaakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya Nubuat kelima Berasa dari suku Yehuda Kejadian 49 ayat 10 Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa Penggenapannya dalam Injil Lukas fasal 3 ayat 33 Anak Aminadab Anak Admin Anak Arni Anak Hezron Anak Peres Anak Yehuda Nubuat yang ke-6 Ahli Waris Tahta Daud Yesaya 9 ayat 6 Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta daud dan di dalam kerajaannya Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran Dari sekarang sampai selama-lamanya Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini Penggenapannya dalam Injil Lukas fasal 1 ayat 32 sampai 33 Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengharuniakan kepadanya tahta daud, bapak leluhurnya Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan Nubuat ke-7 Masa untuk kelahiran Yesus Daniel 9 ayat 25 Maka ketahuilah dan pahamilah Dari saat firman itu keluar yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali Sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja Ada 70 kali 7 masa Dan 62 kali 7 masa lamanya Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya Tetapi di tengah-tengah kesulitan Penggenapannya dalam Injil Lukas fasal 2 ayat 1 dan 2 Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah Menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kyrenius menjadi wali negeri Syria Nubuat ke-8 Lahir dari seorang perawan Yesaya fasal 7 ayat 14 Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan ia akan menamakan dia Immanuel Penggenapannya tertulis dalam Injil Lukas fasal 1 ayat 26 dan 27 30 dan 31 Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Kata malaikat itu kepadanya Jangan takut hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Nubuat ke-9 Lahir di Bethlehem Mika fasal 5 ayat 1 Tetapi engkau hai Bethlehem Efratah Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel Yang permulaannya sudah sejak purba kala Sejak dahulu kala Penggenapannya dalam Injil Lukas fasal 2 ayat 4-7 Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea Ke kota Daud yang bernama Bethlehem Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung Ketika mereka disitu Tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki Anaknya yang sulung Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan Nubuat yang ke-10 Pembunuhan anak-anak tidak berdosa Yeremia 31 ayat 15 Beginilah firman Tuhan Dengar! Dirama terdengar ratapan Tangisan yang pahit pedih Rahel menangisi anak-anaknya Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya Sebab mereka tidak ada lagi Pengenapannya di dalam Injil Matius 2 ayat 16-18 Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang majus itu Ia sangat marah Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang majus itu Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia Terdengarlah suara dirama Tangis dan ratap yang amat sedih Rahel menangisi anak-anaknya Dan ia tidak mau dihibur Sebab mereka tidak ada lagi Nubuat yang ke-11 Melarikan diri ke Mesir Hosea 11 ayat 1 Ketika Israel masih muda Kukasihi dia Dan dari Mesir kupanggil anakku itu Penggenapannya tertulis dalam Injil Matius 2 ayat 14-15 Maka Yusuf pun bangunlah Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga Lalu menyingkir ke Mesir Dan tinggal di sana hingga Herodes mati Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Dari Mesir kupanggil anakku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!